hal yang paling penting itu adalah konsistensi ya teman-teman jadi usahakan untuk memberikan pakan ayam itu pada jam yang sama nah jangan melenceng ya dengan tidak beraturan agar ayam ini terbiasa dan pertumbuhannya akan optimal nah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan untuk memberikan makan ayam-ayam kesayangan kita ini adalah kita tidak pernah konsisten dalam memberikan makannya teman-teman jadi silakan saja teman-teman coba untuk tips-tips yang saya berikan ini semoga saja tips ini bermanfaat karena saya sudah mencoba teman-teman insya Allah anak ayam teman-teman itu masa pertumbuhannya akan bagus karena di usia 6 bulan ke bawah ya khususnya ini adalah masa-masa emas buat pertumbuhan ayam tentunya setiap usia itu memiliki pola makan yang berbeda begitu juga dengan pemberian pakannya saat ini saya akan memberikan makan ayam saya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman balik lagi bareng saya kandang ayam pemula pada video dan kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara memberikan pakan untuk anak ayam yang sedang dalam masa pertumbuhan terutama untuk ayam yang berusia 6 bulan ke bawah ya karena ini masa penting sekali teman-teman atau bisa dibilang ini masa emas ya untuk pertumbuhan anak ayam nah yang pertama saya akan jelaskan dulu ya teman-teman beberapa referensi yang pertama pentingnya pola pakan berdasarkan usia karena di masa pertumbuhan pola makan ayam itu harus benar-benar kita perhatikan jadi setiap usia punya kebutuhannya masing-masing teman-teman seperti ini ya contoh pola pakan yang biasa saya gunakan berdasarkan usia ayam ayam usia 3 bulan ke atas itu biasanya saya memberikan makannya itu dalam porsi basah teman-teman pakan ini saya buat bisa dari campuran pur dedak ya atau bekatul teman-teman dengan takaran 21 misalnya kalau saya ambil dua porsi dedak purnya itu saya berikan satu porsi teman-teman kemudian saya tambahkan juga jagung ya sebanyak satu porsi karena ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan proteinnya nah sedangkan bekatul itu kita bisa ngemat pakan teman-teman sebenarnya jagung sama pur juga bagusnya bagus sekali tapi lebih hemat ya kita tekanin lebih hemat di sini jadi campur bekatul atau dedak pur itu yang saya gunakan memiliki kandungannya setidaknya 19% teman-teman untuk yang kedua ayam usia 4 bulan ke atas itu sudah mulai kebutuh energi lebih banyak teman-teman jadi bisa kita berikan porsi yang lebih sedikit besar teman-teman biasanya untuk satu centong pakan ya cukup dua ekor ayam misalkan kalau ayam dalam satu kandang itu ada empat nah bisa kita berikan dua centong pakan ya karena di usia ini pertumbuhan ayam itu semakin pesat jadi kebutuhan makan dan energinya juga akan semakin besar teman-teman setiap usia ayam itu berbeda-beda sekali ya kebutuhannya jadi benar-benar harus kita perhatikan untuk selanjutnya teman-teman bisa tambahkan ramuan ya untuk nafsu makan salah satu hal yang sering saya lakukan di sini adalah menambahkan ramuan ramuan ini sangat penting ya terutama untuk meningkatkan nafsu makan ayam apalagi daya tahan ayam itu harus benar-benar kita jaga teman-teman ayam di usia 3-6 bulan ini mereka itu lebih rentan terhadap penyakit ya kalau nafsu makannya berkurang ya otomatis pertumbuhan ayam juga akan terganggu untuk cara buat ramuannya itu mudah banget teman-teman cukup tambahkan satu sendok ramuan ke dalam satu kilogram pakan sebelumnya teman-teman ramuan ini bisa berupa kunyit kencur temulawak teman-teman ini semuanya digiling halus buat bisa teman-teman campurkan pakan dan teman-teman kasih minum juga bisa teman-teman nah misalkan ini contoh ya kita buat makan cukup kita campurkan satu sendok aja ramuan ini teman-teman setelah itu aduk sampai rata dan pakan siap kita berikan kepada ayam-ayam yang ketiga memisahkan ayam berdasarkan usianya nah teman-teman untuk ayam usia di bawah lima bulan dan biasanya saya pisahkan mereka itu per generasi kenapa karena kalau dicampur dengan ayam yang lebih tua itu biasanya mereka akan kalah bersaing saat makan ayam yang lebih besar itu cenderung lebih kuat makannya ya teman-teman jadi ayam yang lebih mudah bisa kekurangan asupan nah dengan memisahkan ayam-ayam ini berdasarkan usia pertumbuhan ayam itu akan lebih maksimal lagi ayam itu tidak perlu berebut makanan ya dan masing-masing bisa makan sesuai dengan porsinya ini penting banget teman-teman untuk menjaga keseimbangan ayam di dalam kandang untuk yang keempat pemeliharaan indukan dan jantan selain itu untuk indukan ayam yang sudah berusia enam bulan ke atas itu saya juga pisahkan di kandang khusus kenapa teman-teman karena di usia ini terutama untuk ayam jantan ayam itu akan mulai birahi kalau mulai birahi biasanya nafsu makannya menurun dan ini bisa menghambat pertumbuhan ayam-ayam ini sendiri jadi biasakan pisahkan ya jantan yang sedang birahi agar tidak menganggu pertumbuhan ayam lainnya selain itu saya juga memisahkan indukan betina yang sedang dalam masa proses bertelur agar ayam ini lebih fokus pada pemeliharaan telurnya saja dan anakannya tanpa terganggu oleh ayam-ayam lain lain untuk poin yang kelima tambahkan hijauannya teman-teman untuk nutrisinya teman-teman selain pakan utama ayam itu juga butuh hijauannya sebagai tambahan nutrisi nah disini bisa kita memberikan sayur-sayuran berupa limbah dari tukang sayur ya atau beli di pasar seperti sisa bayam ataupun sisa kangkung kalau tidak ada sayuran kita juga bisa kasih daun-daunan ya atau rumputan ini penting untuk melengkapi kebutuhan nutrisi ayam-ayam ini hijauan itu sangat bermanfaat sekali teman-teman terutama untuk membantu pencernaan ayam dan menambah variasi makanan ayam ini jadi meskipun pakan utama sudah lengkap tambahkan juga ya teman-teman tetap harus kita perhatikan yang keenam konsisten dalam memberikan pakan nah ini ya teman-teman cara saya memberikan pakan untuk ayam di masa pertumbuhan hal yang paling penting di sini adalah konsisten usahakan untuk memberikan pakan itu pada jam yang sama setiap harinya ya agar ayam terbiasa dan pertumbuhannya pun optimal selain itu jangan lupa juga menjaga kebersihan kandang air minum juga harus cukup ya kalau misalkan air minum itu habis harus diisi setiap hari air minum ini sangat penting untuk menjaga kesehatan ayam apalagi kalau kita memberikan makannya itu pakan kering pastikan ayam selalu punya askes untuk air bersih teman-teman untuk teman-teman yang memelihara ayam semoga tips saya ini bermanfaat ya dan bisa teman-teman terapkan di kandang masing-masing berikan juga perhatian lebih ya di masa pertumbuhan ini karena ini adalah masa kritis untuk perkembangan ayam nah teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk di video kali ini semoga di video kali ini bermanfaat jangan lupa teman-teman untuk bantu terus pertumbuhan channel ini agar semakin berkembang nantinya jika ada salah-salah kata di dalam penyampaian ini mohon dimaafkan sekali lagi cuma sharing ya teman-teman bukan maksud untuk mengurui salam kandang pemula selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati